Hai Oke, kali ini kita akan membuat video bagaimana proses pengambilan darah plus cek darah Saya kali ini ditemannya oleh Ini Prateknow Selamat datang Selamat datang Lihat teman saya, lihat nanti yang akan memberi tutorial bagaimana pengambilan darah dan cek darah terterama di laboratorium Dia ini spesialis dari laboratorium, dimana dia ahli untuk mengetek darah Darah apa saja, betul ya? Betul deh Oke, apa yang perlu kita siapkan? Ini kita panggil mas Pak 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 Di depan Yang perlu disiapkan apa Pak? Terangkan pelatangannya, disini ada spes Terus bisa juga ya Ada spes Ada perempuan Ada peluat Kalku Dan hasgur Supaya ini ada alatangan yang disperlukan Terus yang mau diambil sudah Pak Terus yang mau diambil sudah Pak Terus yang mau diambil sudah Pak Oke Kita langsung perambilan ya Perambilan ya Oke Kayaknya ini jadi korban Saya ini Betul atau seberin? Ya itu aja Saya kayaknya bisa tempat Oh saya Tari aja ya Tari aja gak Tari aja gak Itu yang kita 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 Oke 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 Saatnya Semasihnya saya Tengah 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 Kita Kita Terbentang Ayo Lalu mainnya Jangan 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 pakai kapas alpul biar steril itu bisa kering ini ini kering ini kering sudah 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 yakin sudah yakin sudah yakin bismillah diambil darahnya sakit guys ini bekasnya masih ditempel sana tompel guys kamera menek salak oke selanjutnya kita kemana pak pak tekno atau pasti pak yang biar tidak bergabung kita sambut dengan dta ini yang dikotongnya ada dta yang dikotongnya ada dta yang dikotongnya ada dta oke selesai jadi sekarang proses selanjutnya proses selanjutnya proses selanjutnya proses selanjutnya proses selanjutnya dl oke habis ini kita masukin ke alat alat dl ya paling kan untuk berapa alat ini kita lihat alatnya dulu yang dikotongnya ini ini alatnya ini sekitar 30 menit Paling lama 5 menit Makanya ketika pasien itu datang dan ada 5 atau 10, kalikan saja dengan 5 menitan itu Jadi pasien ya bersabar Soalnya darah itu masuk ke sini Bukan di cek malam-malam Kembali kita ke tempat tadi Ini Pak Tekno ikut juga Oke Pengambilan darah ini biasanya kita sebut dengan flag botomi ya Flag botomi itu adalah pengambilan darah atau sampel ini Yang nanti kita cek darah dan banyak hasilnya ya Bisa cek mulai dari paling familiar adalah Bulungan darah Kemudian bumbu gepis Bersih-bersih dan lainnya Bulungan berasih Sebenarnya bukan itu ada masuk kekuatan lagi Dengan cara ini bukan menekan kerja yang ada di galimah badan Terutama yang paling penting itu Menurutin abad orang yang lagi kurang makan Senar melakukan kendaraan oboran atau perdamaian Terutama demi hal dengan pikiran Ini adalah sejuan reda dari molipgan jadi Jadi saya sudah pakai protele hingga manga Terutama menurut ini Benda di pikiran ini Maka ada di mikir ameriknya oke jangan lupa di subscribe ya di bawah ini yang kameramen ada instagram gak ya kameramen ini? udah punya oke ada yang lainnya punya instagram atau facebook bisa di share juga oh ada pratekno di facebooknya tak tulis ya pratekno yang kameramen punya gak? gak tau kok kameramennya oke ya terima kasih cukup itu dulu bagaimana proses pengambilan darah kemudian apa itu lipotomi tadi itu ada pengambilan darah dan prosesnya lumayan sekarang jadi untuk perasaan graphing yang dicantai jarah jangan terkesan-kesan nunggu hasilnya supaya lebih akurat dan terkali saya pulang oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati